Bapak! Bapak! Bapak, ya Allah! Jum! Bapak, Jum! Pak! Pak, buka, Pak! Jum pintunya gak bisa dibuka, Bung! Ini gimana? Bapak! Bu! Bapak, Allah! Bu! Mas Karyo! Hati ku mencari cinta ini Seorang yang ku cinta Kini ku menemukanmu Di ujung waktu Ku patah hati Sampai Akhir sama waktu Kita bersama Untuk selamanya Ingat ya Kalian jangan sampai lengah jaga rumah saya Semua pintu Jendela harus dikunci Ya! Karena banyak barang berharga di rumah ini Kalau sampai ada yang hilang Kalian harus tanggung jawab Ngerti gak kalian? Ngerti, Pak Jum, Karyo Ibu sama bapak cuma pergi beberapa hari aja Karena ibu harus junggu orang tua ibu yang lagi sakit Nanti kalau semisal ada apa-apa di rumah Kamu cepet telepon ibu ya Jum, Karyo ya Iya, Bu Insya Allah, Bu Hah? Insya Allah Itu sudah kewajiban kamu jaga rumah mewah saya Rumah saya ini Paling kaya di kampung kutrik ini Tahu gak kamu? Jadi sudah banyak yang nginceru harta benda saya Jadi sudah seharusnya kamu jaga rumah mewah saya ini Ngerti gak kamu? Ngerti, Pak Ngerti, Pak Hah, Pak Jangan seperti itu Mereka itu juga tahu kewajibannya menjaga rumah kita Hah, kamu selalu belain mereka Kalau Pak itu jadi apa-apa di mana Jangan terlalu baiklah sama orang Nanti dimampatin orang baru tahu rasa kamu Jum, Karyo ibu berangkat dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kopernya di bagasi aja Iya, Bu Biar aku aja, Mas Karyo Semalam kok Aku memimpin Kania ya Aku jadi khawatir dia ada apa-apa Kaya 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 Bapak 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 ya Allah Bu Ya Allah Jum, Bapak Jum, Jum Pa Pa, buka, Pa Jum pintunya gak bisa dibuka, Bu Ini gimana ini? Bapak aja, Bu 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 Mas Karyo Hati ku mencari cinta ini Seorang yang ku cinta Bapak Kini ku menemukanmu Di ujung waktu Tutup, tutup patah Ibu Bapak 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 ya Allah Bu Oh Allah Jum, Bapak Jum Jum Pa Pa Pa, buka, Pa Jum pintunya gak bisa dibuka, Bu Ini gimana ini? Dabrak aja, Bu Pa Siapa? Oh Allah Bu Bu Mas Karyo Hati ku mencari cinta ini Seorang yang ku cinta Kini ku menemukanmu Di ujung waktu Tutup patah hati Sampai akhir saat waktu Kita bersama untuk selamanya Ingat ya, kalian jangan sampai lengah jaga rumah saya Semua pintu, jendela harus dikunci Ya Karena banyak barang berharga di rumah ini Kalau sampai ada yang hilang Kalian harus tanggung jawab Ngerti gak kalian? Ngerti, Pa Jum, Karyo Ibu sama Bapak cuma pergi beberapa hari aja Karena ibu harus junggu orang tua ibu yang lagi sakit Nanti kalau semisal ada apa-apa di rumah Kamu cepet telepon ibu ya Jum, Karyo ya Iya, Bu Insya Allah, Bu Hah? Insya Allah Itu sudah kewajiban kamu Jaga rumah mewah saya Rumah saya ini Paling kaya di Kampung Kutrit ini Tahu gak kamu? Jadi... Mustaf Doljim, rumah Pak Kuncorok rampokan Ainun, aku minta tolong ya Kamu minta bantuan sama warga Aku kesana sekarang Dan, apa gak bahaya kalau kamu kesana sendiri ya, Dan? Insya Allah, gak Ainun Buain aja ya Aku pergi dulu, Ainun Assalamualaikum Waalaikumsalam Disini masih banyak barang Harga Ngapain? Kita gak ada waktu Pembantunya bentar itu datang, Pak Warga Lu mau ketagep, ha? Masih bisa ngulos Yang ada lu Ayo udah, kita cabut aja yuk Ayo udah Udah Udah, ayo cabut Udah 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 Udah, warga ku beradafteng lagi Udah Astaga Masih recycle Masih ada Oh Bapak Bapak ya Allah Oh Allah, Jumby, Bapak Jum Jum Pak, Pak buka Pak Jum pintunya ga bisa dibuka Jum, ini gimana ini Dabrak aja bu Tolong Bu Mas Karyo Hati ku mencari Cinta ini Seorang yang ku cinta Kini ku menemukanmu Di ujung waktu Tutup patah hati Sampai Akhir sama waktu Kita bersama Untuk selamanya Ingat ya Kalian jangan sampai lengah jaga rumah saya Semua pintu Jendela harus dikunci Iya Nyawanya demi membela rumah hentik Eh Ustadz Menjaga apaannya Ustadz ah Kalau dia bener menjaga rumah saya Rumah saya ga bakalan kerampokan Karena dia ga becus nih jaga rumah saya Stop Pak Guncaro Nyawa manusia lebih berharga daripada harta Baik ya Pak maaf Pak Semalam saya dan Pak Juni Sudah melaporkan ke pihak kepolisian Insya Allah Harta Bapak masih milik Bapak Dan akan segera kembali Pak Eh seharusnya begitu Kalau ga pembantuin ini Yang ganti semua harta benda saya yang hilang Ini ya Cepat bawa dah Mayat ini kuburkan Ya Bersihin rumah saya Saya ga mau keliatan rumah saya ini kotor Alhamdulillah 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 Pak Ustadz Mas Adal Pak Atheon Saya minta maaf Maafkan suami saya ya Karena kamu ga bisa menjaga harta benda saya dengan baik Dan rumah saya dengan baik Maka mulai sekarang Gaji kamu Dan pesangon kamu Ga saya berikan Untuk mengganti harta saya yang hilang Ngerti ga kamu? Ngerti pop Kamu mau protes ha? Mau protes ha? Saya penjara in kamu Saya tinggal lapor polisi Saya bilang sama polisi Jumi kalau kamu bekerja sama dengan rambut. Jummi! 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 Jummi tidak pernah bekerja sama dengan rambut, Pak. Tolong jangan penjarain Jummi, Pak. Tolong, Pak. Jummi! 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 Kamu nggak usah bersucun. Kamu nggak boleh bersucun di atas kakek manusia. Jangan-jangan. Pak, kamu harusnya lebih bijaksana. Ini semua bukan salah Jumi atau dengan karyo. Ini semua kendak Allah. Ini semua takdir, Pak. Ini mungkin teguran dari Allah karena kita kurang bersenikah. Tahu apa kamu? Tahu apa kamu? Tahu apa kamu? Baru merti agama sedikit saja. Udah sok ceramahin aku. Sudah sok ngajarin aku. Tahu apa kamu? Tahu apa kamu? Ya Allah, Pak. Tolong jangan sakiti ibu, Pak. Jummi berjanji akan melakukan semua perintah Bapak. Tolong, Pak. Eh, eh, Pak. Ingat kamu, ya. Sekarang hidup kamu di bawah kendali saya. Ingat, ya. Alas kamu kalau macam-macam. Cukup, Pak. Cukup, Cukup. Cukup, Cukup, Cukup. Ya Allah. Ayo, kita sudah pulang. Aku lapar. Tadi juga mengisah. Ya. Salam. Nggak ke sini. Dapat aku duluan, Kak. Eh, yang gue siap. Saya duluan, dapat tadi. Nggak bisa. Assalamualaikum, Pak Rastin. Assalamualaikum, Pak Rastin. Assalamualaikum, Pak Rastin. Tujuk apa? Pak Rastin. Mau ke mana? Makin lama, makin maju deh. Ini dua bidadari cantik. Ini mau ke mana? Dari mana? Mau ke mana? Lu surga. Mau pulang. Masya Allah Subhanallah. Dianterin ya? Ya ampun. Ngapain pakai dianterin? Kita berdua pulang. Nggak apa-apa juga. Ini juga aman. Lakin pas kapal-kapal. Saya sama kamu, dia sama Raisa. Ya kan? Pas kan? Tuh, ini udah ngobrolin apa? Waalaikumsalam, Mas Gui. Waalaikumsalam, Mas Gui. Ini mereka nih loh, Mas. Patang menyerah, deketin Mbak Rati. Aduh lucunya. Ya udah, Mas. Kalau kayak gitu, kita duluan aja ya. Ya udah, duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, kan kampel-kampel. Apa sih ini? Eh nggak bisa begitu. Apa sih? Apaan sih ya? Sayang duluan, Tuh. Mas Gui memang begitu tuh. Duh, kalian tuh bisa nggak sih? Nggak berisik sehari aja. Ini dia. Kamu. Nggak ngerti apa perasaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa ya? Aku perhati begitu tiba-tiba sih. Tuh. Perasaan teman tuh halus tuh. Aku marah sama aku. Aku nggak pernah salah dia. Tadi kamu. Ini gara-gara maskun kayaknya. Apa ini? Kopi, Pak. Kenapa? Pahit banget kopinya. Tadi bapak pesen. Katanya nggak boleh terlalu manis. Jumi udah kasih satu sendok teh, Pak. Diam kamu ya. Diam kamu. Kamu nggak ada hak untuk bicara di depan saya. Kamu cukup ikuti perintah saya. Karena kamu bekerja sama saya seumur hidup untuk ganti rugi harta benda saya yang hilang. Ngerti nggak kamu ya? Iya. Saya ngerti, Pak. Jangan nangis. Kamu mikir dong. Mikir. Pak, paham nggak kamu? Iya, Pak. Faham. Faham. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas. Kamu ini keterlaluan ya. Kamu kan tahu Jumi Iru sudah bekerja sama kita bertahun-tahun. Tidak seharusnya kamu bicara seperti itu sama dia. Eh, diam ya. Aku ini suami kamu. Kamu harus nurut sama aku, ha. Kamu harus nurut sama aku. Kamu mau aku, Seth. Hah? Kamu mau aku, Seth. Pergi. Ayo. Mari kamu bicara. Jepat. Apa itu tadi? Enggak cua. Enggak tahu. Enggak tahu. Bapak lihat apa ya, Jum? Jumi juga enggak tahu, bu. Nungguin apa sih mas Ngomong-ngomong Udah lama nih gak denger kabar kakak Nia Kayaknya dia gak ada perang telpon juga ya Mas Adam gak telpon gitu Kira-kira Apa kabar kakak Nia ya Mudah-mudahan dia baik-baik aja Sista Yakin gak mau coba telpon Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar Dam Baik Alhamdulillah Kamu apa kabar Aku baik juga kok Alhamdulillah Oh iya ngomongmu gimana kabarnya semuanya yang disana baik juga kan Iya Semuanya nanyain kamu Kayaknya kangen sama kamu Dam Sebenernya Sebenernya aku kangen Kangen emang maksud aku Maksud aku Aku tuh kangen banget pengen ngobrol sama Sama Tante Risa Sama Tante Rati Sama Sista Sama Aldo Yaudah kalo kamu kangen kamu main aja ke rumah Gak apa-apa Gak apa-apa emangnya Aku kalo main kesana Kan kita udah putus dong Emangnya kalo udah putus Gak boleh silaturami Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Duduk Tunggu apa tuh Ini aku bawain cemilan buat kalian Ini kenapa membuka pakek kayak gini Gak apa-apa kan aku main kesini Gak apa-apa Gak apa-apa Ini aku bawain cemilan Oh Dimakan ya Alhamdulillah Oh iya 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 dam Eee Dam Aku Mau istirahat dulu ya Udah dulu ya Ya Salam ya buat semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Tapi gapapa kan Kau makan ini lagi namil Gak apa-apa Justru bagus banget loh buat jadi bayi Makasih banyak ya kak Sama-sama Sista Ih Mas denger perutnya makin besar Tuh Tajir bener tuh orang Kita ngerampok satu rumah Udah kayak ngerampok lima rumah Eh lu kenapa Dari kemarin muka lu gak enak banget Lu Ngapain sih lu Pakai ngebunuh orang segala kemarin Eh Dia yang bikin masalah Eh Kemarin tuh masih ada waktu buat kabur Ah udah Diam lu Yang mati Biarin aja mati Ngapain lu ngikut-nggungkit Hah Eh Kalau lu masih aja kayak gini Mendingan kita gak usah kerjasama lagi Lu jalan sendiri Gua jalan sendiri Neha Pathkin gua Pak pun joro Rumahnya kerampokan kecolongan. Hah? Ini jadinya Kampung Kucrit ini bermasalah nih. Keamanannya kurang bagus. Aku sebagai orang kaya di Kampung Kucrit, punya rumah ini harus aman. Harus memerlukan orang yang menjaga rumah aku. Ya sekarang lu maunya gimana? Pokoknya gini. Aku pengen sewa bodiga. Bodiga? Ya wat jaga rumah lah. Masa wat jaga kamu? Kalau kayak gitu-gitu, nyarinya mau yang susah. Mendingan lu manfaatin orang yang ada aja gitu. Us, orang yang ada di Kampung Kucrit, mana ada yang gede dan gemuk. Kedua tidak pemberani. Tapi kalau nyewa bodiga paling minim dia nanya dari AL. Atau dari angkatan darat. Atau dari kepolisian. Jadi udah profesional dia. Tapi kan dia lagi dinas, gak bisa begitu. Yang udah pensiun dikaryakan dong. Tidak jual lah. Tapi pensiunnya dari tentara itu masih gagal. Gini aja, gue bisa nyariin. Kalau soal itu gue bisa nyariin. Ini ide cuma lumayan sih Us. Cuman ujung-ujungnya kamu nih. Piciknya nih, gak kuat. Sekarang kan sesuatunya harus ada dong. Gimana? Tapi kan gak mudah. Gue harus ada DP dulu. Iya gak? Udah, 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 udah. Ngapain? Daripada ini bantu juga nih. Aku kasih DP-nya dulu. Ini baru beres. Yaudah aku tambahin nih. Sip. Ini jalan. Kalau udah selesai baru ngasih. Kalau udah selesai aku tambahin lagi. Ini perlunya kapan? Ya masa tahun depannya hari inilah. Kalau hari ini mah kurang. Kurang. Wah bener-bener ya. Gak anak, gak emaknya begitu. Nih. Apa-apa bang? Yang beter mau apa-apa. Ya sip. Dua orang ya? Dua orang lah. Lu mau gak? Apaan? Lu kerja sama dia. Hah? Saya? Ya tiba jadi pengawal bedegar doang. Mau pak? Iya. Ayo mah. Mau deh. Lu mau gak? Emil juga bang. Iya. Ya elah bang. Hah? Ya pasti mau lah. Ma, gue kata juga apa. Cari yang terdekat aja pasti mau. Ya. Mendingan ini bener. Menempatin orang-orang kita. Tapi kan harus ada pelatihan. Pelatihan? Bapak kan dulu. Cetak-citanya jadi apa? Militer ya kan? Iya, iya. Menempatin dong kebisaan anda. Ajarin kita. Iya. Ya udah. Mulai besok kalian akan bertugas. Tapi masuk dulu ke pelatihan. Oh ya gak apa-apa. Oh siap. Ya. Sudah. Sudah, udah kantongin. Ntar disko ini udah ambil lagi. Yaudah sekarang gagal. Sekarang gagal. Cep. Jep. Kita berjalan sekarang. Bang. Kan kita besok kan bakal mengalami pelatihan berat. Gimana kalau kita dihibur dulu bang? Jadi biar gak sok. Oh okelah. Gimana? untuk waktu sekarang aku berikan untuk menghibur diri gimana Daud? ya terserah markete nah apokalis gimana? apakah bisa menghibur? iya dong T nanti dana aku turunkan lagi yang tergantung tergantung apa? yang bergantung oke sejak kapan Pak Erte? ini satu lagu ya yuk menerima duit sejak kapan? sejak ini hari ini kamu jangan ngajarin masyarakat enggak bagus gitu lo mau nyanyi enggak? emang sebaik sobok deh lo pokalis pokalis bang oh iya pokalis susah saya manager saya udah masih beli madu oh iya bener-bener yuk nyanyi lagu Pak kamu harus serius mainnya serius iya asap mainnya tapi sekatian kau yang ku sayang kau yang ku cinta asy tapi kau tak pernah tahu aku berikan jiwa dan zaga tapi kau sakiti aku menungkanku raki laut ku seberangi uji oke ke Pintaku gini Hanyalah untukmu Meskipun kau tak pernah tahu Aduh ya ampun Ini masakannya mamanya Mas Gun Aduh kok ya banyak banget Alhamdulillah ibu saya pintar masak Memudahkan kalian semua suka dengan masakan ibu saya Dan juga selera Ya pasti enak ini mas Yaudah aku ambil nasi ya Ya Allah perutku lapar banget Tiga banget Bapak gak kasih aku makan Ibu Jumi Iya Allah Kamu makan ini ya Kamu kan dari tadi siang makan kan Iya Terima kasih ya ibu Jum Kamu yang sabar ya Jum ya Saya akan berusaha nolongin kamu Iya Sekarang kamu makan Nanti piringnya cari di dapur Iya Jangan sampai bapak tahun Iya Bapak siapa Pukul saya aja mas Pukul saya aja Pukul saya aja Kau ini sudah sangat keterlaluan Ayo 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 Kamu kemana Itu mah bayar tagihan TV kabel Ih ngapain kamu capek-capek Pergi deh rumah Ih bisa dibayar semuanya lewat Tokopedia Iya Tagihannya bisa dibayar lewat Tokopedia Bisa sih Gini nih caranya ya Jadi kamu kan klik nih Tokopedia Dari sini Kamu tinggal langsung nih Nih pilih Iya Terus kamu bayar Di sini Oh iya benar banget Tuh kan Langsung semuanya tinggal pilih TV kabel kita Yang mana Yang TV kabel Dari mana Udah langsung bayar Klik bayar Udah Peres Benar banget Jadi gak perlu capek-capek buat jalan nih Benar banget Nah kita juga harus ini nih Harus terus pantengin nih Tokopedia Kenapa? Ya kan Karena lagi ada diskon yang lebih besar lagi Karena sedang ada Misteri Cashback Wah Bisa-bisa Kita cashbacknya Habis lebih banyak Wah Benar Udah gitu kamu tau kan Tokopedia ini ada PHP-nya Apa tuh? Memberi harapan pasti Jadi ada Diskonnya Dari 20% Sampai 100 ribu Enak kan Semuanya ini bisa ada di Tokopedia Kamu tadi mau bayar apa Sama mau beli apa ya Kira-kira Mau beli apa lagi Udah pokoknya semuanya Lengkap ada disini Karena Tokopedia ini kan Mall online Karena besar Di Indonesia Yaudah Kita masuk aja lagi Gak usah pergi Ayo Kamu mau beli apa lagi sekarang? Beli baju hamil Ini disini Nih disini Nggak Jangan Apa-apa Ancik kamu Cukup Pak Pak Harusnya kamu buka Pintu hati kamu Semua kejadian ini Tidak ada salah siapapun Tolong Aku mohon Kamu jangan lampiaskan Kemarahan kamu Sama orang yang tidak bersalah Kasian Jumi Pak Kamu tahu nggak Berapa lama Aku mengumpulkan Harta benda ini ya Ini semua Nggak datang Dengan sendirinya Aku capek Mengumpulkan Satu persatu Harta benda ini ya Eh Si rampong itu Dengan mudah Mengambilnya Ya harus adalah Yang bertanggung jawab Siapa lagi Kalau nggak si Jumi Kalau si Kayu Udah mati Kalau si Kayu Itu masih hidup Dia pun aku tutup Dia itu Pak Sudah Pak Itu Itu Ikat pinggang Siapa Pak Pintu siapa ini Saya nggak tahu Cepet dan ngobrol Jalannya cepat Jalan Diajak ngomong Diajak ngomong Bukan ngejawab Dengan baik Gimana Aduh bang Istirah Ngapa dulu Kau istirah Kita tuh harus kuat Kasih kesempatan Makan dulu Sekot jam lagi Sekot jam Sekot jam Sekot jam Sekot jam Saya ngitung Satu Dua Enam 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 Apa us Geleng-geleng Ini ngapain nih Latihan Eh pap Nggak ada perik manusiannya Si Manusian apa Ini gerimis-gerimis Hujan begini Nyiksa orang lo Ini biar kuat Us Kamu kalau nyiksa mereka Kayak gini Saya bisa laporkan Kamu ke Komnas HAM Yang jelasnya Saya memberikan kebaikan Apa Kebaikan apa Lo sepeda menjaga rumah aku Biar aman Tunya dua kuat Gajinya besar Fisik dua kuat Makan yang banyak Iya Tapi kalau carlatannya Kayak begini Bukannya bisa jaga rumah Kamu yang jaga Dia rumah sakit nih Malah Enak aja Oh iya Ketoprak aku mana Kalau mau ketoprak Ayo ingat Nih Mana Banyak banget Toprak 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 lupak Ini Aku nahan lapar Dari pagi Itu yang makan Enak-enak Makan-makan Nanti kalau nggak Sekarang sakit Makan yang banyak Makan Makan yang banyak Abisnya rakian lagi Coba makan Ambil itu Ambil itu Jumit itu bukan Bukannya kamu Eh dengar ya Gara-gara kamu Aku kerampokan Gara-gara kamu Aku kerampokan Nggak mau bikin aku Miskin ya Hah Gak apa Berhasil di kerjasama nih Dengan Rampok Cukup Jumit Jumit Tolong Tolong Jumit Tolong 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 Bukannya Bukannya Jumit Bukannya Diat 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 Ampun Pak 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 Belum Polisi untuk musir kalian dari sini Pak Puncoro Pak Puncoro tahu Apa yang Bapak lakukan ini melanggar hukum Kami semua akan jadi saksinya Dan kami akan laporkan ini semuanya ke polisi Merti Betul Pak Puncoro Stokfirullahaladzim Mbak Jum Mudah-mudahan Pak Puncoro menyadari kesalahannya Tapi kalau Pak Puncoro masih bertindak sewenang-wenang Kami sebagai warga di kampung sini Tidak akan tinggal diam Permisi Assalamualaikum Waalaikumsalam Sabar ya, Syul Assalamualaikum Ya Allah, ya Tuhanku Maha mengetahui segala rahasia yang tersembunyi Maha mendengar apa yang terucap dari bibir ini Aku gak ingin mengkhianati almarhum suamiku Tapi hati ini selalu bicara lain Ada perasaan yang diambil Ada perasaan yang diam-diam memaksaku Ya Allah, ya Allah, selama ini aku berketetapan hati untuk memegang janji setia Tidak ada laki-laki yang aku cintai selain almarhum suamiku Tapi kini gemuruh suamiku Apa salah jika aku membuka hati untuk yang lain Tolong tunjukkan jalanmu Berikan aku ketenangan dari kegundahanku ini Amin Ya robal alami Aduh, ya Allah Kenapa sih aku tuh gak bisa berhenti buat mikirin Adam Ah, susah fokus jadinya Ya Allah, setahil Allah, zim Ah, demnya juga gak ada pergerakan sama sekali Buat perbaiki hubungan Jangan-jangan Jangan-jangan dia berada cewek lain lagi Bu Jumi lama-lama kalau disini bisa mati, bu Jumi udah gak kuat Iya, Jumi Saya maunya juga kamu pergi aja dari sini Supaya Pak Kuncorong gak bisa menyakiti kamu lagi Terima kasih ya, bu Selama ini Ibu Desi selalu nolong Jumi Kalau memang jodoh saya Sama Pak Kuncorong berakhir sampai disini Saya pasrah Yang sabar ya, bu Tidak 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 Jangan jaga masjid lebih pas des, lo. Tentang! Lepas! Lu kenapa, Bro? Coy! Lepas! Hati... Kenia? Pak Adam, kamu ngapain kesini? Tadi abis ada urusan deket-deket kesini, sekalian mampir mau ngeliat keadaan kamu. Oh. Kamu mau pergi ya? Iya, aku mau... Ainun? Angkat aja, Adam. Gak apa-apa, nanti aja kami aku angkatnya. Gak apa-apa, angkat aja. Siapa tau, dia ada keperluan penting kan sama kamu. Maaf ya kan ya, sebentar. Halo, Assalamualaikum. Ainun, nanti... Nanti aku telepon lagi ya. Assalamualaikum. Tidak ada dimakanin sama Mas Adam kali ya? Hehehe... Tante lagi apa? Ini loh. Mili buat besok bahan loh, sis. Hmm... Ya udah deh. Sista mau tidur dulu ya. Ya, bubuk. Astagfirullahalazim. Ini loh. Eh, hehehe. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, Kak Haryo. Mama, Kak Haryo. Eh sisnya, itu. Itu harta milik Pak Puncoro. Bapak ingin ngasih tau saya tentang kartanya Pak Puncoro. Sista, sista, sista. Udah. Kenapa sayang kamu, ha? Tante barusan ada arwahnya, Pak Karyo. Pak Karyo? Iya. Astagfirullahaladzim. 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 Ini yang baru merampok sama ibu. Ini hartaku, hartaku sudah kembali. Alhamdulillah, Jum. Sekarang kamu udah bebas. Eh, yang ngutusin dia bebas itu aku bukan kamu ya. Jum, ini cuma sebagian dari hartaku yang kembali ya. Sisanya pasti sudah dijual sama rampok-rampok gitu. Kamu masih punya hutan sama aku ya. Masih punya hutan ini. Tapi, Pak, itu semuanya bukan salah Jumi. Wah, istighfar, Pak. Cukup, hentikan. Eh, hentikan. Oh, jadi kamu mau aku hentikan juga pernikahan kita ya? Hah? Mau? Halaladzim. Halaladzim. Sabar. Baik, Mas. Kalau memang itu yang Mas mau, saya juga udah nggak sanggup jadi istri kamu. Oke. Kita urus di rumah. Halaladzim. Sabar, Bu. Sabar, Bu. Mudah-mudahan Pak Puncoro bisa cepat sadar. Sabar, Bu. Assalamualaikum, Mbak Rati. Waalaikumsalam, Mas Gun. Silahkan duduk. Eh, mau nyari mas Gun? Enggak, saya ada Mbak Rati kok. Tumben. Ada apa, Mas Gun? Ini Mbak Rati. Kemarin saya ke toko buku, Mbak Rati. Saya lihat ada judul buku mengenai tanaman bunga hias. Jadi saya ingat Mbak Rati. Mbak Rati kan suka menanam bunga hias, kan? Iya. Nah, ini Mbak. Saya berikan bukunya. Alhamdulillah. Aduh, bagus banget ini pasti. Makasih ya, Mas Gun. Tapi jadi ngerepotin nih. Maling direpotin kok, Mbak. Ya, Mbak Rati kan ini tetangga saya yang baik. Jadi saya merasa sebagai sahabatnya Mbak Rati. Saya sangat terespek dan hormat sama Mbak Rati. Iya, Mas Gun. Hujan kagak berhenti-berhenti nih, Teg. Ya, semoga aja ini anugerah pengusibah. Amin. Bang. Kenapa sih? Kenapa lagi lu? Aduh, bang. Aduh, bang. Saya nggak mau menjaga lagi rumah Bang Bopak. Iya. Saya bisa mati berdiri. Gajah gitu, Mah. Iya. Bukan lagi latihan. Bukan latihan lagi. Kita suruh jaga. Itu suruh jadi kayak patung. Berdiri aja. Kagak boleh duduk. Kagak boleh ninggalin tempat. Gimana kita mau minum. Orang dikasih makan. Iya. Percuma. Gaji gede juga. Eh, lu ngeluh itu percuma. Ngapa ngeluhnya sama gue, sama marketing? Ya, minimal. Kalau Bopak sana? Ya, minimal. Minimal, saya ngadul lah. Iya. Uang tahu. Sekarang ada ide. Kalau ada ide. Nah, gini aja. Lu pura-pura sekarat aja di Mari. Hah? Lu pura-pura sekarat. Terus? Ntar kalau misalnya Bopak datang, pasti nggak ngomelin lu. Justru lu bakalan dapet duit. Oh? Iya. Itu ya Pak? Itu benar kan Bopaknya sih? Sekarang! Sekarang! Lu pura-pura kejar! 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 Ya Allah! Kenapa nih? Eh! Beguruk-buruk! Kenapa lu begini? Beguruk! Aduh! Lu tiba-tiba jadi begini. Kan buruk-buruk bilang lu jangan. Kan dia mau Bopak aja begini. Misalnya. Kenapa nih? Enggak tahu Pak. Pake pura-pura eh. Lu kan pura-pura Pak datang itu emang udah kejar-kejar Pak. Kejar-kejar kenapa? Dia nggak kuat Pak. Katanya kerjanya lu tuh begini. Ya Allah. Ini gara-gara kamu loh. Pak RT jangan suka manasin deh Pak RT. Ini buktinya. Kamu sebelum perlakukan mereka ke apa nih? Iya Pak. Emang siapain? Ini kalau saya pergerakan kena kamu. Ada pasalnya loh ini? Ini mengenai... Meng... Mengenai? Meng... Penganyayaan. Penganyayaan nih? Nah itu. Reset-rese. Detak jantungnya melambat. Reset-rese. Kok saya suka nakutin begitu usah? Yang ini melambat. Ini merambat. Tuh. Mau katepon. Bisa nggak ketolong Pak. Saya nggak gugutolong harus ya. Kamu harus kamu jawab ini. Ini ada pasalnya nih. Iya betul. Apa pasalnya? 389 UAHEP. Itu undang-undang apaan? Tentang apaan? PTS. PTS apaan? Penganyayaan tetangga sendiri. Ini. Ada ya undang-undang gitu ya? Ya ada. Wah ini bukannya gelombangnya CV ya? Tih. Hukumannya satu minggu di dalam tanah. Denda? Sehari aja udah mati us. Apalagi seminggu? Seminggu. Ini denda loh. Selain hukuman juga denda loh. Seratus juta loh. Seratus juta. Aku harusnya gimana nih us? Ya udah makanya. Kamu jalani hukuman. Jalanin hukuman. Jalanin hukuman aja. Kalau enggak ya bukan apa-apa. Mendingan. Begini aja dos. Aku ini kan orang kaya di kampung kucrit. Segala sesuatu aku melakukannya dengan uang. Bagaimana aku hibahkan sebagian harta aku untuk mereka. Sebagai tanda jadinya ada gak? Ada lah. Iya. Kamu bisa bantu aku supaya aku tidak tersentuh undang-undang yang kamu sebut tadi. Ada ya teman? Dia mau menghilangkan semua. Bukan menghilangkan. Jadi aku memberikan. Damai. 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 Ini piro. Nih. Nah. Iya semoga ini cukup. Ini belum bentar kalau buatnya aja lebih pak. Iya pak. Pokoknya bawa ke rumah sakit. Hah? Kasih oksigen yang murni. Hah? Biar dia bangun lagi. Hah? Iya iya. Ini cuma gampang. Ini cuma gampang. Ini cuma gampang. Tuh. Tuh. Iya kan? Ini cuma gampang. Ya memang begitu kan dia. Tuh. Tuh. Pak. Kalau udah mulai empuk ini berarti udah mulai gawat. Jadi darah-darah kota udah buka nih pak. Ya udah Ustin nakutin aku. Sabu bener serius. Ya udah pokoknya ini urus uang ini nanti kalau mereka sudah siuman. Tuh lembek bibirnya. Tuh lembek bibirnya. Masa sih? Tuh lembek. Tuh. Ya kan? Iya. Aduh. 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 Aku ambil uang dulu. Iya iya. Nanti kalau setelah ini selesai. Iya. Sembuh. Telepon aku. Oke sebentar. Aku anterin. Oke. Aku anterin. Oke. Yuk kurangannya ya. Iya iya kurangannya. Cukup kurang. Iya iya. Oke. Yuk ini gimana? Bagiannya. 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 Cukup kurang. Iya ucap kurang. Ini udah. Bentar bang. Bentar bang. Eh. Mau kabur kamu ya? Ha? Kurang ajar kamu. Cukup bang. Cukup bang. Cukup bang. 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 Alhamdulillahirrohbilalamin Pemakaman almarhum berjalan dengan lancar Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini Walaupun kita sampai menggantikan kayak karavannya tiga kali Akhirnya pemakamannya selesai Mungkin azab ini dikarenakan beliau terlalu mencintai Harta bendanya Sehingga beliau selalu mengecilkan orang lain Jum, ibu yakin ini semua kehendak yang kuasa Ini mungkin karena perbuatan pak kuncoro selama hidupnya terhadap kamu dan karyo Jum, tolong maafkan pak kuncoro ya Jum Semoga pak kuncoro bisa diterima di sisinya Dan bisa pergi dengan tenang Bapak, bapak, ibu-ibu semua Ingatlah Sesungguh, sesungguhnya Tuhan, kebanyakan Allah Apa yang ada di langit dan bumi Ingatlah Sesungguhnya Janji Allah itu benar Terima kasih Terima kasih Sampai dibungkus Sampai dibungkus kain kafan bahkan dimasukkan ke liang lahat Dia akan benar-benar menyesal Selamat pagi Ma'am Mereka Bersambung Kamu orang kampung kucerit juga? Iya, saya Ainun. Saya baru kembali lagi ke kampung ini setelah 15 tahun. Oh. Mau ke rumah Adam? Iya, saya mau nganterin baju pengajian pesanan ibu-ibu. Maaf, kamu Kani ya kan? Kamu tau dari mana nama saya? Dari Adam atau sista? Kamu juga mau ke rumahnya Adam kan? Enggak, saya gak mau ke rumah Adam. Saya permisi dulu ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Daus mana nih, daus? Biasa. Ya, biasa lah diomelin emaknya. Dia tau kali, kita meronda dia ngilang. Mungkin biasa kan di sini, Assalamualaikum enggak di sini dia? Dia takut. Akal-akalan. Takut dihutangin. Osh! Dia caro ronda aja pas ngilang. Biasa ke atas aja. Siapa siapa? Ya, ayah. Ah! Tidak! Kawan-kawanan. Kamu! Kamu bisa. Ayyemiah. Aseka! Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa like, share, dan 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 subscribe Bapak Hati Sampai Ini, ya Jumi tidak pernah bekerja sama Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Bapak